Zaino Dean Johnson Masuk islam karena isi surat Al-Khafirun Dibesarkan di Brisbane, bermain Liga Rugby untuk McHelton Dan menghabiskan musim panasnya dengan berselancar di Sunshine Scouts Keterampilannya bermain telah mengatarkan menjadi juara di sekolah Menjadi Kapten Dunn Junior, McHelton Panthers Dan memenangkan 3 gelar Perdana Menteri berturut-turut dengan klub Tak hanya Rugby, Jason juga gemar berselancar Sebelum masuk islam, Jason aktif mengunjungi gereja Peksteren bersama keluarga tercinta Dia selalu menyanyikan pujian-pujian di hadapan pastor yang menghutbahnya setiap akhir pekan Memasuki di usia 20-an, sesuatu terjadi dalam hidup saya yang mendorong saya untuk menjadi orang yang lebih baik Mencoba untuk menjadi panutan dalam keluarga saya Dan mencoba mencari petunjuk-petunjuk hidup salah satunya adalah dengan pastor Saya bebas bertanya, apa saja ketuhanan? Dia melihat teman-temannya meninggalkan karena overdosis obat Mengemudi dan keadaan mabuk Bahkan bunuh diri karena depresi yang berkepanjangan Saya merasa jika saya turut tiga hidup teman-teman saya seperti itu Maka saya akan mengalami nasib yang sama Yaitu meninggal Untuk itu saya mengambil keputusan pindah dari kota ini Pada tahun 1998 saya pindah ke Gold Coast Dan fokus menjadi peselancar profesional Dan kota inilah saya bertemu dengan calon istrinya Fernanda Gonzales Seorang mahasiswa internasional dari Columbia Dan kami menikah pada tahun 1999 Dari hasil pernikahan lahir putra pertama kami Pada saat itu, ia bekerja sebagai konsultan investasi dan keuangan Dia membantu masyarakat untuk memahami selup-beluk keuangan dan cara pengolahannya Ibadah akhir pekan masih terus dicelani Hingga akhirnya dia terobsesi untuk menjadi manusia suci Namun dia tidak menemukan cara terbaik Kemudian dia mengundang teman-temannya yang muslim Mereka berkumpul di rumah untuk bersatu rahmi Jensen kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk percaya tentang Islam Dan segala suluk-beluknya tentang Islam Ketika Islam menjadi sasaran fitnah yang sangat luar biasa Dimana media masa menggambarkannya sebagai agama setan Penuh dengki dan permusuhan Namun gambaran itu sama sekali tak ditemukan seberkumpul bersama muslim Dia melihat muslim adalah sosok yang santun Mereka melebur dalam kehidupan dan kebersamaan Jensen akhirnya menyukai Islam ketika mengetahui bahwa agama tersebut tidak memaksa orang lain untuk bersyahadat Jensen menghabiskan waktu membaca buku tentang Nabi Muhammad dan Islam Dia terkesan dengan perjuangan Nabi Muhammad yang sangat gigih Mendakwah tawhid dan inspirasi kehidupan dunia selama ribuan tahun Dan ini pun juga mendorong saya untuk memuluk agama Islam Bahwa Islam adalah agama yang benar Dia pun juga memutuskan untuk mendatangi masjid Labrador untuk bertemu imam disana Saat memasuki masjid dia melihat orang-orang di dalamnya sangat ramah Semuanya tersenyum Yang saya ingat tentang masjid adalah sebuah orang tersenyum Yang sangat berbeda dengan apa yang ada di televisi Disana dia menyatakan kesaksiannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Dan Muhammad adalah utusannya Istrinya juga tertarik untuk masuk Islam Dan akhirnya pada April 2000 mereka menjadi muslim Sebelum masuk Islam Jason aktif mengunjungi gereja Peksteren bersama keluarga tercinta Dia selalu menyanyikan pujian-pujian di hadapan pastor Yang menghortbahnya setiap akhir pekan Memasuki di usia 20-an Sesuatu terjadi dalam hidup saya yang mendorong saya untuk menjadi orang yang lebih baik Mencoba untuk menjadi panutan dalam keluarga saya Dan mencoba mencari petunjuk-petunjuk hidup salah satunya adalah dengan pastor Saya bebas bertanya Apa saja ketuhanan Dia melihat teman-temannya meninggalkan karena overdosis obat Mengemudi Dan keadaan mabuk Bahkan bunuh diri karena depresi yang berkepanjangan Saya merasa jika 1-2-3 hidup teman-teman saya seperti itu Maka saya akan mengalami nasib yang sama Yaitu meninggal Untuk itu saya mengambil keputusan pindah dari kota ini Pada tahun 1998 Saya pindah ke gold coach dan fokus menjadi peselanca profesional Dan kota inilah saya bertemu dengan calon istrinya Fernanda Gonzales Seorang mahasiswa internasional dari Columbia Dan kami menikah pada tahun 1999 Dari hasil pernikahan lahir putra pertama kami Pada saat itu ia bekerja sebagai konsultan investasi dan keuangan Dia membantu masyarakat untuk memahami sluk-bluk keuangan dan cara pengolahannya Ibadah air pekan masih terus dijalani Hingga akhirnya dia terobsesi untuk menjadi manusia suci Namun dia tidak menemukan cara terbaik Kemudian dia mengundang teman-temannya yang muslim Mereka berkumpul di rumah untuk bersatu rahmi Jensen kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk percaya tentang Islam Dan segala sluk-bluknya tentang Islam Ketika Islam menjadi sasaran fitnah yang sangat luar biasa Dimana media masa menggambarkannya sebagai agama setan Penuh dengki dan permusuhan Namun gambaran itu sama sekali tak ditemukan seberkumpul bersama muslim Dia melihat muslim adalah sosok yang santun Mereka melebur dalam kehidupan dan kebersamaan Jensen akhirnya menyukai Islam ketika mengetahui bahwa agama tersebut tidak memaksa orang lain untuk bersyahadat Jensen menghabiskan waktu membaca buku tentang Nabi Muhammad dan Islam Dia terkesan dengan perjuangan Nabi Muhammad yang sangat gigih Mendakwah tawhid dan inspirasi kehidupan dunia selama ribuan tahun Dan ini pun juga mendorong saya untuk memuluk agama Islam Bahwa Islam adalah agama yang benar Dia pun juga memutuskan untuk mendatangi masjid Labrador untuk bertemu imam disana Saat memasuki masjid dia melihat orang-orang di dalamnya sangat ramah Semuanya tersenyum Yang saya ingat tentang masjid adalah sebuah orang tersenyum Yang sangat berbeda dengan apa yang ada di televisi Disana dia menyatakan kesaksiannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Dan Muhammad adalah utusannya Istrinya juga tertarik untuk masuk Islam Dan akhirnya pada April 2000 mereka menjadi muslim Kemudian dia mengundang teman-temannya muslim Mereka berkumpul di rumah untuk bersatu rahmi Jensen kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk percaya tentang Islam Dan segala suluk-buluknya tentang Islam Ketika Islam menjadi sasaran fitnah yang sangat luar biasa Dimana media masa menggambarkannya sebagai agama setan Penuh dengki dan permusuhan Namun gambaran itu sama sekali tak ditemukan seberkumpul bersama muslim Dia melihat muslim adalah sosok yang santun Mereka melebur dalam kehidupan dan kebersamaan Jensen akhirnya menyukai Islam ketika mengetahui bahwa agama tersebut tidak memaksa orang lain untuk bersyahadat Jensen menghabiskan waktu membaca buku tentang Nabi Muhammad dan Islam Dia terkesan dengan perjuangan Nabi Muhammad yang sangat gigih Mendakwah tawhid dan inspirasi kehidupan dunia selama ribuan tahun Dan ini pun juga mendorong saya untuk memuluk agama Islam Bahwa Islam adalah agama yang benar Dia pun juga memutuskan untuk mendatangi masjid Labrador untuk bertemu imam disana Saat memasuki masjid dia melihat orang-orang di dalamnya sangat ramah Semuanya tersenyum Yang saya ingat tentang masjid adalah sebuah orang tersenyum Yang sangat berbeda dengan apa yang ada di televisi Disana dia menyatakan kesaksiannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan Dan Muhammad adalah utusannya Istrinya juga tertarik untuk masuk Islam Dan akhirnya pada April 2000 mereka menjadi muslim Terima kasih telah menonton